Hai selamat datang di channel YouTube saya stres termo official channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan terima kasih ya yang udah mampir yang udah subscribe yang belum terkirim harap sabar ya di lazada ataupun di shopee ya Insya Allah semuanya terkirim ya untuk segala keluhan silakan anda jika ada keluhan silakan anda WS ya nanti saya kasih tahu cara-caranya ya solusinya setelahnya gimana terus mempasang kapasitornya juga mau ganti gimana ya eh sebagai informasi bahwa kapasitor ini mempunyai daya ketahanan ya jadi yang mungkin pemakaiannya sering rutin setiap hari mungkin secara berkala harus diganti ya atau enggak sudah dicek ya cara ngecek kapasitornya nanti saya kasih tahu di video sendiri ya pengetahunya panjang mati atau tidak ya jadi itu minimal ya kalau setiap baru dipakai ya 6 bulan ya 6 bulan harus ada penggantian ya kalau enggak ya 7 bulanan nah minimal 6 bulan ya karena untuk output yang maksimal oke ini saya mau tes dua kilo ya pesanan Mas Andi Patipong ya dari mana ya Sumatera atau mana ya Shopee terima kasih Mas Mas Andi ini udah memesan ke saya itu udah dua kali ya dan semoga alatnya bermanfaat ini alat 2 kilo 12 volt 24 volt jika anda punya aki 36 volt silahkan tapi aki yang terakhir saya agak drop ya paling lebih kuat ya ini sistemnya pesmu pesemi dan pes murni ini ada 12 volt atau 24 Mas Andi artinya nih kalau satu aki di sini ya tapi kalau punya dua aki nah disini juga bisa ya tapi sini untuk tunggu akhirnya satu udah agak drop ya kalau aki baru full chest di sini nih 24 volt khusus ya jadi intinya begini jika anda menggunakan dua aki langsung di sini ya setelah pemakaian sejam atau dua jam otomatis volt aki tokan nurunya Anda bisa pindahkan ke sini 12 volt tapi tetap 24 volt ini saya jamin listriknya kuatnya sampai habis 24 volt di situ ya ya ini udah hafal ya Mas Andi ini jaring kiri seti kanan sekelar sekelar ya ini ada jumper PSM ya kalau ini enggak konek ke sini artinya nih PS murni jadi ikutin output yang ada jungsin untuk sekelar sama saja kalau ini dikonek kita ke sini ya nanti maka posisinya yang disini akan geser ke merah stik kiri ya sang merah ini akan geser ke platina getar stik kanan sekelar tetap hanya aja tetap ada strumnya kalau PSM ini PSM ya simpan dulu ya kita atas 12 volt dulu ya 12 volt biasa pakai yang 12 volt ya ini yang ini bisa 24 volt kalau pakai tapi di tenaganya kecil ya karena lilitanya 24 volt banyaknya jadi kalau lilitanya kebanyakan 12 volt itu drop kalau lilitanya sesuai maka dia maksimal ya kita tes di 200 untuk 12 volt setelannya itu atas di setel ya atas setel sedang bawah sedang ya pokoknya intinya setelah semuanya ya yang penting platina itu masih aman ya kalau untuk api besar enggak usah gak usah khawatir ya oke ya kita tes dulu di nah ini 200 nya saya bilang word ya ini tes di 500 kayak apa ya nanti saya tes sekaligus di PSM ya mas nama sandi mau ngerasain PSM nya ntar saya kasih tau ya ini pasaran 30% nya ini saya di 12 volt di 200 ya saya tes di nah ini PSM murni ya PSM murni stick kiri jaring kiri yang hitam yang hitam jaring kiri yang merah stick kanan sekelar ada dua nih kalau PSM murni ya stick kanan ada tiga kabel PSM murni sekarang saya kemudian PSM murni ya PSM murni yang ikutin mesin output PSM caranya ini yang di kabel hitam ya pokoknya jumper ini konek ke kabel output hitam nah oke ya kita taranya ini yang hitam kita cabut ini stick kiri PSM murni ya kita cabut ya kita konek kesini ini kabel otomatis dan jadi PSM murni ya eh PSM ya dia tenaganya lebih kuat ya mas di 12 volt ya di 24 volt juga sama-sama kuat tapi striknya nyetrum ya jaring kiri jaring kiri akan geser stick kanan stick kanan ini akan dicobot geser ke tangkai ketar ya geser ke kanan ya ini geser ke kanan konek ke yang merah ya ini stick kiri ya kalau ini dikonek otomatis ini yang hitam dicabut sambungan ke yang merah ya dibuat output stick kiri jaring kiri ya ingat kalau PSM ini jadi merah ini jadi jaring kiri kalau PSM murni ini stick kanannya ini PSM jadi jaring kiri stick kanan yang jadi merah geser jaring kiri sekelar konek ke yang tak konek ke yang ini apa namanya dari ini apa namanya tangkai getar oke ini nah dari tangkai getar nah sini nih ya PSM i connect sabut geser ke stick kiri ini jaring jaring kiri yang stick besi kanan gini geser ke tangkai ketar kita tes di 12 volt dulu oke 12 volt ya di tenaganya lebih kuat sedikit ya Mas karena dia ada dari sambungan ke latina dari primer ya jadi untuk 12 volt kalau mau kuat saya sarankan di PSM tapi tetap sama-sama kuat ya kelemahan PSM i adalah setra sekelar ini ya nyetrum ya sekelarnya itu ada aliran listriknya maka harus dibungkus yang rapat makanya kalau 24 volt sasarankan di PSM murni yang aman 200 nya kuat ya bisa lebih kuat ngangkat enggak kuat ya tapi dia kecil ya sedang besaran 20% ya 20 atau 30 persen yang 500 volt Oke lebih lebih terang sedikitnya Oke kita tes 24 volt ya kita tes 24 volt kalau masih di PSM dulu ya kita cabut dulunya nah ini masih PSM ya Mas jadi nanti saya kembalikan lagi ke PSM murni biar paham selalu jaga keamanan ya anda kan sudah sering nyetrum udah paham lagi oh ya ini yang 12 volt ini masih 12 voltnya kita konek ke 24 volt udah kuat belum ya karena ini yang 12 volt itu bisa 24 volt juga ya ini masih PSM ya nah 24 volt sini ya kalau dia kuat berarti ini karena aki-aki sisa ya nah ini 24 voltnya yang di 12 volt tenaganya kuat ya jadi 24 volt itu sisa-sisa Mas di 24 volt voltnya taruh di 12 volt sampai habis jangan ngabisin 24 volt tetap di 24 volt nanti dia tenaganya kecil semakin lama kecil tapi setelah 2 jam pindahkan 24 volt ke 12 volt itu tenaganya kuat sampai habis di 12 volt 24 voltnya jadi 12 volt ini fungsinya untuk 24 volt yang ekstrim ya nah ini kuat hanya ini tenaganya kuatnya hanya ini kayaknya masih kebesaran input 20 volt ya karena kemarin aki ini ciri-cirinya nanti di platinanya itu dia getarannya terlalu kenceng ya enggak stabil lah ya seperti kebedaan inputnya kita tes di 24 volt yang murni ya intinya setelah 24 volt murni pemakaian minimal 1 jam minimal 1 jam Anda boleh pindahkan ke 24 volt di 12 volt ya 24 volt 2 ya Mas itu tenaganya cepat kuat saya jamin semuanya kita pakai yang murni 24 volt ya ini ini masih PSM ya nanti bisa kebagaian semuanya nah dia tenaganya kuat platina lebih aman ini kita bisa style kenceng nah style kenceng atas nah ini tenaganya kuat ya 500 nya bisa 50 60% lebih ya saya kenceng atas sedikit lagi ya kalau atas kenceng maka bawah itu kenceng kalau enggak kurang ketar kendualin dari bawah ini 500 nya full power 1000 tenang aja platinnya aman ya karena ini bebannya tinggi misalnya 200 ya ini platinnya ini apinya ya getarannya kita akan keserpa pendingin sini ya dia akan cepat panas seharusnya alat seperti ini harus ada-ada kipas pendingin karena kalau tipe-tipe platina nggak ada kipas pendingin ya itu 1200 pun bisa 40%-an ya bisa 60-70% ya ini mesin 2Q ya ini pesanan dari Mas Andi ya semua alat ini bermanfaat ya Mas sekarang saya berpengke PSM ini ya karena tadi di PSM itu ya untuk setelan 24 volt ya ini atas kenceng kalau kenceng boleh ya misalnya apinya ini atas pertekannya besar sekali tek 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 itu kekenceng nah saya kembalikan ke Anda itu tenaganya buat pemotu terus dipaksakan atau mau digendorin itu terserah Anda ya jadi nanti Anda juga akan paham lah kalau sering otak atik setelanya ya intinya kalau mau kuat ya kenceng-kenceng kalau udah terlalu besar latinanya kencengkan salah satunya kalau nggak atas sedeng bawah sedeng ya ingat kalau mau tes ini harus celupin stick besi kanan seti kiri ke air supaya ada beban kalau nggak ada beban apinya di platina itu besar sekali ya karena nggak ada pemakaian jadi sayang platinanya jadi harus dicelupin minimal kasih lampu supaya ini ini platina itu terpakai jadi Anda setel kenceng apinya masih kuat aman kenceng lagi masih aman ini kalau nggak ada beban ada setel kendor aja ini udah latinanya udah nggak kauan ya apinya ya tuh 1500 centunnya kuat tapi 30 persenan ya ini di 1200 ya oke ya ini masih di PSM saya akan rupa ke PSM ya nih supaya Mas tahu supir merasakan PSM di PSM ini jadi nih nih saya cabut dulu lakinya ya untuk kenyamanan biar nggak connect ya saya keser dulu untuk pakai saya keser dulu nah oke terlihat ya ini PSM saya jelasin dulu Mas PSM ini sambung kata peliton yang tadinya stik kiri yang kabel disini stik kiri jaring kiri geser ke sini stick kanan jadi kalau ini PSM jaring kiri ngambil dari yang buletan merah ingat ya Mas PSM PSM sembung kiri sembung hitam jaring kiri ngambil dari yang merah oke nah stick besi kanan geser lagi ke ini sekelar tapi ngambil dari yang tangki getar platina jadi kalau PSM stick kanan ada dua kabel PSM ini stick kanan tiga kabel sekarang saya ubah ke PSMurnya ini dicabut PSMurnya PSM ini kita coba ya ini taruh disini aja kalau anda mau bus pakai isolasi silahkan nggak masalah kalau nggak dipakai ya nih soalnya ini kan enggak enggak ada ada stromnya kecil sekali nih ya ini udah ini kita pasang lagi ini ya nah ini tadinya ini tadinya Terima kasih telah menonton!